Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Namun kesempatan untuk ikut lomba hanya dimiliki satu orang di sekolah ini. Sementara teman-temannya banyak yang telah berkarya dan dimuat di koran lokal di daerah ini. Bagaimana mungkin aku bisa bersaing dengan teman-temanku yang telah lama memilis dan diajari oleh ibunya yang juga seorang guru. Bagaimana aku punya kesempatan untuk bersaing dengan mereka? Demikian kata Patin Raffi. Raffi, takut takut tak mendapat kesempatan mewakili sekolahnya maju lomba tingkat kabupaten. Namun ketenangan hatinya muncul saat teringat semangat manjata wajata yang artinya kadang siapa bersungguh-sungguh akan berhasil. Sebagaimana yang dibacanya dari buku negeri lima menara karya Angku Adi. Buku tersebut sungguh dapat mengembarkan semangatnya untuk bersungguh-sungguh. Dari hari ke hari peserta seleksi makin menyusut. Berawal dari ke-18 menjadi ke-17, ke-12 hingga ke-4 siswa. Rahma, Keshya, Raffi dan Azhara masih berada pada posisi 4 besar. Satu pekan menjelang lomba, Keshya tumbang. Dia mengundurkan diri karena merasa tak tahan uji. Dua hari kemudian Azhara dan Rahma menyatakan berhenti dari latihan. Tinggal Raffi seorang diri. Meski yang dipimbing tinggal seorang, Kuliani tetap mengebu dan menggelora semangatnya. Raffi semangat berlatih meski tak jarang hasil karyanya dicoret dengan tinta merah. Semakin besar coretan merah pada karyanya semakin membuat Raffi penasaran dan semangat memperbaikinya. Sebenarnya ada maksud terpendam di hati Raffi. Dia ingin ikut lomba karena tergiun hadiah besar yang ditawarkan gurunya. Sangat cukup untuk membeli sepeda. Hari perlombaan cipta puisi di Kabupaten pun kibat. Raffi diantar Kuliani mengendarai motor Supra X tahun 2009 menuju Aula Dinas Kabupaten. Waktu yang diberikan panitia 120 menit. Tanpa melihatkan kiri depan belakang, Raffi menorehkan karya pada folio bergaris yang dibagikan panitia. Folio itu di-stempel agar peserta tidak dapat menukar karya yang dibawa dari rumah. Lima menit menjelang berakhir, Raffi melihat kanan kiri depan belakang. Tampaknya semua peserta telah selesai menorehkan karya. Harapan untuk menang hampir sirna. Semua peserta telah berkarya semaksimal dia bisa. Tak ada cara lain kecuali Raffi menggenapi dengan doa agar Dewi Fortuna berpihak padanya. Raffi pun merelakan tak berani berharap mendapat sepeda baru dari hadiah lomba. Sehari setelah lomba akan diumumkan siapa sang juara. Raffi pasrah. Jika dirinya menang, ini merupakan anugerah. Jika belum menang, semoga kemenangan didapat pada kesempatan berikutnya. Raffi begitu panggil kulian saat Raffi bersengkerama dengan Rahman. Ya bu, jawab Raffi pelan. Dadanya berdegup tak menentu. Dia ingat pembicaraan bapak ibunya semalam yang mengatakan bahwa uang-uang kerakan rumahnya belum terbayar. Ibunya bingung akan mencari pejaman kemana. Selamat, Raffi. Namamu masuk dirikan para pemenang yang akan mendapat hadiah. Ujar buku kuliani amat manis. Alhamdulillah, ya Allah. Doaku telah engkau kabulkan. Saat pemberian penghargaan berubah piala dan uang pembinaan, Raffi telah membayangkan besok pagi akan mengendarai sepeda baru. Tentunya dia akan sangat bahagia. Sepeda baru seharga 1,5 juta. Jadi tidak perlu nepeng teman setiap hari. Namun harapannya berbelok arah saat mengingat pembicaraan orang tuanya semalam. Raffi, selamat ya. Uang sebanyak ibu mau kau gunakan untuk apa? Tanya kuliani lembut setelah penyerahan hadiah lomba sambil asyik mengamati piala. Untuk membeli, untuk membeli, untuk saya berikan kepada ibu agar bisa membayar kontra kantor. Oh, bukumu. Apa? Bagus, Raffi. Kau memang murid bukumu yang istimewa. Hati Raffi sedih sekaligus gembira. Sedih karena tak jadi membeli sepeda baru, gembira karena bisa membantu orang tuanya. Membantu orang tua demi kepentingan keluarga jauh lebih penting daripada mementingkan kebahagiaan sendiri. Terima kasih. Terima kasih.